Robi Purba akhirnya harus meminta maaf kepada seluruh netizen Indonesia karena telah memviralkan postingannya terkait dengan sekuriti di Plaza Indonesia yang memukul anjing itu hingga pada akhirnya si sekuriti ini harus kehilangan pekerjaannya karena dipecat dari Plaza Indonesia itu sendiri Assalamualaikum Wr. Wb Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kasus dari Robi Purba yang telah memviralkan postingan seorang sekuriti yang sedang memukul anjing tetapi seorang Robi Purba ini dia tidak mengetahui alasan kenapa si sekuriti itu harus memukul anjing itu untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini Assalamualaikum Wr. Wb Sebelum saya membuat video permintaan maaf ini saya memberikan ruang dan kebebasan untuk teman-teman semua untuk bisa memberikan komentar, masukan, serta kritiknya Video permintaan maaf ini aku buat tanpa skrip aku buat tanpa permintaan atau paksaan dari pihak manapun video ini aku buat dari hatiku yang paling menyesal dan hati yang paling mendalam sebagai seorang bapak dari seekor shizu dan juga belasan kucing yang aku rescue tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan baik itu verbal maupun non-verbal shock, kaget dan butuh penjelasan adalah motivasi aku di awal mereposted video yang aku nonton di pagi itu aku memang tidak membayangkan efeknya menjadi sebesar ini setelah video tersebut viral di video yang teman-teman saksikan ini aku tidak akan mencari pembelaan aku tidak akan mencari pembenaran memang harusnya sejak awal ketika menyaksikan video klarifikasi dari handler seharusnya hati aku bisa lebih terbuka untuk menerima alasan dan menerima semuanya tanpa harus mencari pembenaran dan juga pembelaan jadi aku sungguh menyesal atas apa yang telah aku perbuat aku sadar banget banyak sekali pihak yang dirugikan atas reposted video yang aku telah lakukan aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya tapi sejak awal aku memposting video tersebut sekali lagi teman-teman aku bukan mencari pembelaan namun aku hanya butuh penjelasan waktu itu kalaupun misalkan yang aku lakukan kemarin seperti tidak memanusiakan manusia aku mohon maaf sekali aku mohon maaf sekali karena orang-orang di sekitar aku insya Allah paham aku kepada hewan saja begitu sayang apalagi kepada manusia yang selalu berdampingan sama aku insya Allah aku tidak seperti itu orangnya namun jika aksi aku menyiratkan hal seperti itu aku mohon maaf kepada teman-teman sekali lagi dari hati aku paling dalam aku mohon maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan dan aku berterima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan ini yang telah memberikan kritikan pedas masukan dan juga cacian kepada aku aku berterima kasih kepada kalian dan semoga bisa menjadi bekal aku di kemudian hari kalau aku masih diizinkan untuk menyampaikan isi hati aku hati yang bersalah ini aku berharap kita bisa juga tetap peduli dengan hewan yang hidup berdampingan dengan kita dan khususnya kepada manusia yang memang adalah saudara kita sekali lagi aku berharap untuk semua pihak yang telah merasa dirugikan bisa membuka hatinya untuk menerima permintaan maaf ini dan jika ada aksi selanjutnya yang akan diambil aku terima terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya dan sekali lagi saya Robi Cesar Titian Surya Purba minta maaf kepada semua yang telah dirugikan oleh aksi aku dan kepada Bapak mungkin saya juga memang belum menikah tapi saya tahu rasanya jadi kepala keluarga berat ya Pak ya saya minta maaf banget kalau butuh apa-apa apapun itu hati saya tangan saya pintu rumah saya terbuka buat Bapak saya mohon maaf ya Pak terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya tak ada seorangpun di muka bumi ini yang sempurna saya secara pribadi mengberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Robi Purba yang sudah menunjukkan sikap kedewasaannya dengan memohon maaf kepada seluruh netizen Indonesia dan terlebih khusus kepada si security yang telah kehilangan pekerjaan dan juga ada banyak hal yang telah merugikan dirinya hanya gara-gara kelakuan dari si Robi Purba ini tapi apapun itu tadi saya suruh katakan bahwa tak ada manusia tak ada seorangpun di dunia ini yang sempurna semua orang pasti akan melakukan kesalahan entah apapun itu tetapi sebagai pribadi dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat kita memang dituntun untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain terkadang keputusan itu sudah terjadi baru kita sadar baru kita menyesal bahwa itu sebenarnya salah mungkin hal inilah yang dialami oleh Robi Purba dan saya berharap dan saya berharap juga bahwa si Nasarius yang adalah security di Plaza Indonesia ini semoga saja dia bisa mendoakan si Robi Purba agar ke depannya dia bisa lebih bijak dan dia bisa lebih sadar dalam remedia sosial karena kalaupun kita tidak bijak dalam remedia sosial pada akhirnya akan merugikan orang lain saudara ini menjadi pengalaman penting pengalaman yang begitu berarti bagi kita semua yang aktif dalam remedia sosial mari kita gunakan jari-jari kita dengan bijak jangan sampai apa yang kita lakukan mengorbankan banyak orang ataupun menyusahkan orang lain tentu permohonan maaf dan rasa menyesal itu ada ketika semua itu terjadi yang menjadi pertanyaannya apakah pihak dari Plaza Indonesia ini ketika mendengar klarifikasi dari Robi Purba dan juga video permintaan maaf ini mereka akan kembali untuk memanggil si Nasarus yang adalah security di Plaza Indonesia yang sudah kehilangan pekerjaan ini kembali lagi ke pihak Plaza Indonesia karena jujur kita yang sudah berkeluarga pastinya merasa sakit ketika kita harus kehilangan pekerjaan kita dimana pekerjaan itu adalah tumpuan utama kita untuk menafkai keluarga kita mari kita dengarkan komentar selanjutnya dari netizen yang lain sekelas publik figur pakai jari jempol gak hati-hati ya main posting posting viral-viralin ya betul betul ada kejadian diduga kekerasan terhadap binatang ya cuman maksud gue kenapa harus lo posting kenapa harus lo viral-viralin kayak begitu dan sekarang nasib manusia dengerin nasib nasib manusia terancam kehilangan pekerjaan ya itu ladang pencariannya nasarius ya security yang bekerja di salah satu mall di Jakarta norak serius saya bilang norak ya apa mungkin karirmu sudah mulai redup jadi butuh postingan-postingan pansos seperti itu ya biar viral biar rame ya terus saya lihat tidak ada perasaan bersalah tidak ada perasaan penyesalan terus kesannya agak arogan bahkan saya lihat story kamu ada nantang-nantang netizen-netizen yang julid-julid katanya tunggu ya nanti saya proses hukum ya coba ditunggu kita tunggu ya buruan di proses hukum ya nasarius john lbf stand with you saya ada di samping kamu kamu gak usah takut saya pengusaha saya bisa kasih kamu pekerjaan ya jangan nangis lagi jangan bersedih lagi ya tindakan kamu memang keliru tapi yang lebih keliru adalah oknum publifigur yang memviralkan kejadian ini sehingga dampaknya sampai kamu terancam kehilangan pekerjaan nah serius kamu tidak kehilangan pekerjaan ya saya pastikan itu saya garansi itu kamu akan dapat pekerjaan ya silahkan kontak saya silahkan DM saya ya untuk oknum publifigur yang pansos ya dengan memposting kejadian itu di akun sosial medianya yang udah 2 juta followers miris bro miris serius sedih gua ya lu boleh siapa yang siapa yang gak mau bela binatang binatang itu punya nyawa juga kita bela juga tapi gak perlu lu viralin kayak begitu norak you know you norak serius ya coba hadepin jone LBF maupun nonverbal shock kaget shock kaget pintu rumahku terbuka 24 jam untuk bapak security mau minta apa aja aku kasih alatai awakmu itu memang merasa bersalah ya itu boleh bapak security diparanin ngomong ngomong api-apian minta maaf secara baik-baik kasih dia reward kasih dia kompensasi syukur-syukur kamu bisa mencarikan pekerjaan yang minimal sama dengan di plasa Indonesia ya dia itu gak butuh klarifikasimu apa meneh mau kong-kong ngomahmu kamu mau minta apa sejala baik kalau ini mikir mikir di wong saya sukar jep lah akhirnya beliau posting video permintaan maaf setelah kemarin bilang jangan dihapus ya komenannya netizen karena dia merasa dia itu benar gitu gue yakin dan percaya beliau ini gak punya niatan buruk cuman dia itu terlalu spontan terlalu impulsif sehingga dia mengupload berita tersebut tanpa tanpa gak tahu sisi lain dari cerita tersebut kedua dia gak sadar seberapa besar pengaruhnya dia hello kamu bukan warga biasa bukan warga jelata kayak gue kamu ngomong sesuatu itu bisa viral ya kan you are celebrity gitu loh yang warah wiri di tv dan yang gue sesali juga di video permintaan maaf ini semuanya tuh serba nanggung dia cuman bilang saya minta maaf kepada semua pihak yang dirugikan blablabla gue berharap banget dia mention nama bapak yang dirugikan alias bapak yang megang V gitu ya bapak yang megang V kira-kira beliau ini tahu gak ya nama pak saat pam itu siapa dan gue berharap dalam video ini dia jelaskan bahwa sebelum saya membuat video klarifikasi ini saya sudah menghubungi secara pribadi bapak ini 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 supaya saya bisa memberikan bantuan apa saja yang dia butuhkan saya juga akan melakukan komunikasi dengan Plaza Indonesia atau apa pakai gitu maksudnya untuk memperbaiki semua situasi ini gak ada guys gak ada dia gak ngejelasin itu dan menurut gue ini adalah klarifikasi yang serba nanggung dan akan memicu komen yang lebih parah lagi gitu gue rasa selebriti-selebriti ini butuh PR atau orang branding gitu jadi kalau bikin klarifikasi kayak gini itu tuh gak nanggung semuanya tuh serba jelas apa sih yang diinginkan sama masyarakat yang didengar dari orang tersebut gitu terus terang video ini menurut gue sangatlah mentah dan juga benar-benar kayak general normatif kayak yang penting ada aja gitu so so yeah whatever ya oke guys itu adalah komentar dari netizen kita pastinya berharap bahwa mas Robi Purba ini dia juga bisa memberikan rasa tanggung jawabnya kepada si Nasarus yang telah kehilangan pekerjaan sebagai security di Plaza Indonesia ini di sisi lain saya secara pribadi berharap bahwa mas Robi Purba ini dia punya rasa tanggung jawab untuk pergi menghadap ke manajemen dari Plaza Indonesia agar bisa memberikan kembali pekerjaan kepada si security yang sudah dipecat ini dan efeknya juga itu luar biasa ternyata bukan hanya si security ini tetapi vendor yang bekerja sama dengan Plaza Indonesia ini juga kontraknya diputuskan tentu ini adalah sebuah dampak yang begitu besar yang dirasakan oleh vendor maupun si security hanya gara-gara postingan dari seorang Mas Robi Purba yang tidak memvalidasi terlebih dahulu kebenarannya niatnya mungkin sekedar untuk memposting sekedar ingin mendapatkan penjelasan tetapi ternyata efeknya begitu luar biasa ya kita ketahui bersama-sama bahwa kekuatan dari netizen Indonesia itu memang sangat luar biasa jadi disini sama mengajak kepada kita semua agar kita lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam memposting sesuatu di media sosial kita jangan sampai akan merugikan orang lain jangan sampai postingan kita juga akan menyusahkan orang lain seperti yang di alami oleh security ini tentu saya secara pribadi merasa ibah merasa kesian dimana dia sudah berkeluarga dia sudah punya anak lalu saat ini dia kehilangan pekerjaan tentu ini adalah sebuah pengalaman yang begitu pahit karena dulu saya juga pernah merasakan hal yang demikian dimana kita sudah berkeluarga kita sudah punya istri kita sudah punya anak lalu belum lagi ada tanggung jawab yang lain belum lagi ada cicilan lalu pada akhirnya kita harus kehilangan pekerjaan tentu benar-benar membuat kita semakin lebih susah lebih sulit dan kadang bisa membuat kesehatan kita menjadi lebih drop semoga saja ini adalah pembelajaran penting yang bisa kita tiru agar kedepannya jangan kita lakukan hal-hal semacam ini mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain jujur gue kesel banget sumpah ini sebenarnya kalau gue lagi bengkak-bengkak gue sebenarnya mau stop bikin video semingguan cuma gue gak tahan gue pengen mengutar aku isi hati gue gila ya gara-gara binatang perkara binatang doang orang kehilangan pekerjaan itu tolong siapa sih yang viralin security di PI yang mukul mukul anjing gara-gara kegoblokan lu orang jadi kehilangan pekerjaan entah kenapa orang kita udah kebiasaan apa-apa tuh nge-videoin terus nge-viralin harusnya buat mas-mas yang nge-videoin itu lu turun aja deh lu turun lu tanyain sama security kenapa lu mukul anjing gak apa-apa men-viralin gak apa-apa dog lovers gak apa-apa lovers-lovers gitu loh dikit-dikit hujat dikit ini udah tau kan kenapa security itu mukul si anjing itu karena apa karena dia mau nyelamatin si kucing kucing kecil itu mau diterkam sama si anjing coba seandainya mas-mas yang nge-videoin itu turun dari mobil lainnya eh kenapa kamu mukul anjing mungkin gak akan terjadi kayak seperti ini kan itu gimana terjadinya orang itu kehilangan pekerjaan sumber penghasilan dia sumber uang dia untuk kasih makan keluarga dia mau kau tanggung jawab biasalah kita jangan apa-apa video kalau ada hal-hal yang aneh turun tanya langsung mana katanya yang dipecat bukan satu orang ya banyak yang dipecat ya semoga lah ya dengan CCTV keluar bantuan-bantuan netizen tuh security-security tuh gak jadi pecat ya semoga lah ya amin sebenarnya kalau aku mau nge-videoin hal-hal aneh hal-hal hal-hal aneh di jalanan misalnya kalau aku makan di restoran pelayarnya itu gue gak sopan ataupun masakannya itu pernah aku makan tuh masakannya itu ada binatang sebenarnya gampang aja tengok video ini ya cuman aku gak kayak gitu si orangnya aku kalau gak suka aku langsung panggil pelayan itu langsung marah-marah di tempat ataupun ada makanan misalnya ada binatang langsung komplain langsung komplain di tempat gak apa-apa mili video gak apa-apa ini karena mikir gara-gara satu video kita kalau kesebar kalau viral orang itu gimana pekerjaannya kalau mau marah-marah langsung di orangnya mau bertumbuh bertumbuh langsung di orangnya habis itu kelar selesai ini kadang-kadang orang-orang dikit-dikit nyalon kesalahan metukong salonnya lah kenapalah viralin dikit-dikit ini viralin makanya sebelum memposting sesuatu tuh dipikirkan dulu baik-baik ini kalau aku posting ini nanti orangnya ini gimana ya kedepannya ini gimana ya kalian ngerti gak dari kasus Satpam Plaza Indonesia itu kita harus belajar bahwa sebelum memviralkan sesuatu tuh crosscheck terlebih dulu jangan sampai ya belum check and recheck itu kenapa anjingnya dipukul tapi udah keburu ngeviralin akhirnya Satpamnya dipecat padahal tuh anjing dipukul karena mau nerekam kucing malah kalau gak salah udah nerekam kucing ya dan sekarang kita lihat si RB yang memviralkan video itu itu dia malah mengancam netizen ya jangan sampai kalian menghapus komentar kalian akan menyesal dia malah ngancam netizen padahal apa susahnya minta maaf dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan kan dan kayaknya cancel kultur di Indonesia tuh sudah harus diterapkan ya kayak orang-orang yang habis narkoboy kayak orang-orang RB ini yang habis bikin orang lain kehilangan pekerjaan terus masih gak merasa bersalah tuh di cancel aja masih banyak yang lain yang lebih worth it menjadi artis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum saya membuat video permintaan maaf ini saya memberikan ruang dan kebebasan untuk teman-teman semua untuk bisa memberikan komentar masukan serta kritiknya wow respect banget nih sama Kak Roby Purba sekelas artis ya dia memberikan video klarifikasi permintaan maaf menerima masukan kritikan juga dari para netizen para kita-kita ini ya gue respect banget sama beliau ini jadi gini manusia itu tidak luput dari kesalahan ya jadi sebaik-baiknya orang sebagus-bagusnya orang dan sebaik-baiknya kita menurut penilaian kita pasti ada salahnya kita di mata orang lain ya gue respect banget sama beliau ini satu lagi tolong buat mal pelajar Indonesia terima lagi Bapak Satpam itu menjadi sekuriti disitu ya jadi Satpam disitu karena kami kemarin mendengar beliau juga dipecat diputus dari pendornya katanya gitu kan kami juga mendengar ya melihat di media sosial apa tolong Pak kerendahan hatinya terima lagi beliau ya karena ini Pak menyangkut keberlangsungan hidup Pak ini ladang dia untuk mencari uang ya untuk memberikan nafkah untuk keluarganya Pak tolong Pak tolong disitu tolong kami minta tolong ya sebesar-besarnya sekelas Plaza Indonesia loh gak crosscheck berita yang viral diviralin sama Robby Purba gara-gara ada sekuriti katanya mengukulin anjing padahal tuh anjing menggigit si kucing padahal Robby Purba itu mencintai kucing loh padahal Plaza Indonesia tuh mau terbesar di Indonesia CCTV setiap sudut kok gak crosscheck dua kali sih kasian itu orang kecil jadi hilang mata pencariannya gara-gara Robby Purba terus itu artis-artis yang komen di akunnya Plaza Indonesia yang contreng biru itu malu gak sekarang pada malu gak matanya itu doang pada malu gak yang contreng biru ada komen begitu so iye lagian laki-laki Indonesia nih kadang-kadang suka ikut-ikutan yang viral deh dikit-dikit viral ntar ini hujat hujat belum tahu kebenerannya hujat aja dulu hujat aja dulu hujat yang penting hujat rame ramein Indonesia dengan hujatan harusnya Robby Purba yang digigit anjing ini bener deh Robby Purba lo bener-bener ya gara-gara kelakuan lo tuh nge-viralin security sekarang security-nya dipecat tau gak nih gara-gara kelakuan lo sekarang security-nya kehilangan pekerjaan sok-sokan peduli sama hewan tapi gak punya rasa kemanusiaan awas aja kalau lo nanti digigit anjing anjingnya lo pukulin awas aja gue viralin orang ini security-mukulin anjing gara-gara si anjingnya tuh nge-gigit kucing kalian udah tau belum berita tentang seorang security yang tega memukul seekor anjing diketahui security tersebut bekerja di salah satu mall terbesar di Indonesia kejadian tersebut terekam kamera netizen dan diviralkan sama seorang artis lantas kalian tau apa yang selanjutnya terjadi ya si security tersebut dipecat oleh pihak mall dan bukan cuma sampai disitu pihak mall memutuskan pembatalan kerjasama dengan vendor tempat security ini dinaungin kalian mau tau lagi gak fakta sebenarnya itu gimana ternyata bapak security yang pukul anjing itu sedang menyelamatkan seekor anak kucing dari gigitan si anjing kejadian itu pun ada bukti dari CCTV di sekitaran lokasi gue pribadi sangat tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun apalagi ini tuh menyangkut makhluk hidup tapi nasi sudah menjadi bubur hanya karena video viral yang belum tau nih validasinya itu seperti apa malah matiin rezeki orang lain gue cuman mau bilang ya buat orang yang viralin kasus ini atau buat kita semua pentingnya selalu mengkrosik sebuah kejadian sebelum bertindak akan selalu ada dua perspektif dalam sebuah masalah jangan sedikit-sedikit viralin-viralin bayangin coba ya berapa banyak orang yang mata pencahariannya ilang cuma karena satu video doang apalagi ya di jaman sekarang itu cari kerja susah bos ya oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian dan semoga saja kasus dari si Roby Purba ini bisa menjadi pembelajaran penting untuk kita semua dalam remedia sosial agar kita selalu lebih berhati-hati selalu meng-cross-check terlebih dahulu pemberitaan-pemberitaan yang mau kita post di media sosial kita dari cuplikan-cuplikan video ini juga kita melihat bahwa ada berbagai macam kritikan saran maupun cacian dari netizen dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa media sosial ini ada sisi baiknya dan juga ada sisi buruknya tergantung bagaimana caranya kita memanfaatkan media sosial itu sendiri jangan sampai kita asal kaprah yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri merugikan keluarga kita maupun merugikan orang lain harapan terbesar saya agar Ruby Purba ini dia bisa bertanggung jawab dia bisa bertemu dengan security itu untuk meminta maaf dan juga mungkin kalau di Mall Plaza Indonesia tidak lagi menerima si security ini untuk bekerja kembali Pak Ruby Purba ini juga mungkin bisa mencari job lain untuk Pak security ini karena rasanya tidak tegah ketika seseorang yang sudah hidup berkeluarga punya istri punya anak lalu kehilangan pekerjaan dengan cara-cara yang tidak sepantasnya dia harus kehilangan pekerjaan itu saudara cuplikan-cuplikan video ini juga mau mengajarkan kita bahwa pentingnya kita selalu merendahkan diri kita untuk selalu menghargai dan merespek orang lain hal yang dilakukan oleh Ruby Purba menurut saya menurut saya yang rakyat jelata ini saya melihat bahwa beliau itu terlalu angkuh beliau mungkin merasa bahwa dirinya adalah seorang publik figur sehingga dengan seenak cida dan semanis udalnya dia memviralkan postingan-postingan yang belum tentu dia tahu kebenarannya tetapi apapun itu ini adalah hal-hal penting yang bisa kita petik bahwa kehidupan itu terkadang kita mendapatkan orang-orang yang bisa men-support kita tetapi terkadang kita menemukan orang-orang yang akan menjatuhkan kita dengan cara-cara yang begitu kejam dan sadis seperti yang dialami oleh sekuriti ini mari kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain dan apalagi si Ruby Purba tadi sudah menyampaikan permohonan maaf dan harapan terbesar kita semoga Ruby Purba bisa bertanggung jawab bisa menemui si sekuriti ini untuk membangun komunikasi yang lebih baik mungkin bisa juga mencari pekerjaan yang layak untuk si sekuriti ini mungkin itu saja komentar singkat dari saya 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 naik dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat menikmati